Ya, Infinix Hot 10 ini sudah pakai prosesor Mediatek G70 Prosesor yang biasa dipakai untuk kelas tengah Baterainya besar, 5200 mAh Dengan lebar layar sebesar 6,198 in Dan Infinito Display HD+, dengan kamera selfie sebesar 8MP Dengan dimensi HP 77,6 mm x 111,1 x 8,88 mm Dengan aksen berwarna silver yang berubah-ubah dari atas ke bawah secara diagonal Juga tulisan logo Infinix dan Hot yang dipisah cukup jauh Baterai 5200 mAh ini sayangnya belum bisa mendukung pengisian cepat Tapi kabar baiknya kepala cas bawaan yang dikombinasikan dengan kabel micro USB ini sudah bisa support sampai pengisian 10W Ya, lumayan daripada nggak sama sekali Jadi bad mood karena nungguin HP lama ngecas bisa dikurangin kan? Oke, saya nggak ngerti Infinix Hot 10 ini bisa merebut hati pemirsa orang-orang Indonesia atau nggak? Karena ya kalau misalkan orang Indonesia sudah sekali pegang handphone dengan merk tertentu Biasanya dia susah banget untuk ganti handphonenya Oke, tapi nggak ada masalah juga Ini bukan tugas saya untuk meyakinkanmu untuk pindah handphone Ini hanya memberikan informasi terkait Infinix Hot 10 Semoga bermanfaat saja informasinya Oke, Infinix ini juga sudah menggunakan OS bawaannya sendiri Yaitu XOS yang berbasis ke Android 10 Yang membuat tampilan menu dan transisinya lebih fresh dengan tema bawaannya Yang bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan Dengan fingerprint dan face unlock yang juga cepat Meskipun kadang-kadang juga susah sih untuk pakai fingerprint-nya Oh iya, di depan ini ada 2 lampu LED Flash Ya, jelas sih fungsinya Ini untuk digunakan pas selfie Juga sebagai lampu indikator pas ngecas ini HP Soal kamera belakang, Infinix Hot 10 ini dilengkapi dengan 4 kamera Dengan kamera utama sebesar 16MP 2 megapixel sebagai kamera makro Dan 2 megapixel kamera bokeh Dan 1 lensa EA camera Nah, salah satu fungsi dari EA lens kamera ini adalah Untuk mendeteksi secara otomatis Kamera handphone ini sedang mendeteksi apa Melihat objek apa Merespon secara otomatis Misalnya bunga Beberapa kali saya pakai untuk motret beberapa view Hasilnya lumayan konsisten Cuman saran saya Jangan dibuat untuk motret benda bergerak Misalnya ikan di akwarium Daripada ntar kalian nyesel Hehehe Fitur perekamannya bisa sampai ke resolusi 2K Tapi saya tidak mencobanya Hanya saya pakai ke resolusi 1080p saja Nah, kalau kamera selfie-nya Ini yang mengejutkan Hehehe Karena hasilnya bisa over begini Dengan kulit saya yang kayak gini Aslinya tentu lebih Ya, jadinya lebih cerah, lebih putih, lebih berseri Ya Allah Cuak Hehehe Tapi ya nggak apa-apa Apa mau Tapi ya apa mau begitu Gak kan Oke Hasilnya bisa teman-teman saksikan sekarang Saya bedakan menjadi dua Yang pertama Untuk perekaman dengan metode diam di tempat Tanpa banyak pergerakan Dan diambil pas siang hari Ini muka ku jadi lambah putih Tambah bersih Terus Langitnya jadi tambah Ya putih banget Bahkan ini tanganku putih banget Padahal ini pakai mode biasa Oke, seperti biasanya Saya akan ngetes video Di siang hari Dengan Infinix Hot 10 Kali ini Agak jalan gigit Dicampur dengan handling tangan Kira-kira hasilnya menurut teman-teman Bagaimana Menurut teman-teman Gimana hasilnya Fitur-fitur lainnya adalah Ada Fitur makro Yang bisa dioptimalkan pada jarak 4 cm Kemudian fitur AR Shoot Untuk ngasih stiker pas foto Vito Beauty Shot video Dan potret Saya gak ada masalah sih Semuanya sudah sesuai porsinya Yaitu Untuk memuaskan Penggunanya Tapi ya kadang-kadang Saya nilai ini cukup berlebihan Kalau gak ngubah Biar terlihat lebih cantik Tirus Dan kurus Ya Pokoknya salah satunya itu Oh iya Satu lagi Air Shoot bisa dipakai Untuk buat emoji Hasilnya bisa seru-seruan Sip pokoknya Nah untuk main PUBG Mobile Dia bisa sampai HD High Dan Smooth Ultra Ini kayak Pengalah-ngalahin HP 2 atau 3 jutaan lainnya sih Buat main Free Fire Dia juga gak ada masalah Buktinya Dia bisa diajak Main secara bebas Suara tembakannya Juga jelas Pas dibuat main Genshin Impact Konfigurasinya bisa sampai ke settingan yang maksimal Yaitu settingan ke High Dengan FPS 60 Dengan catatan saya mematikan blur transisinya Kok indikatornya merah Ada tulisan overclock Tapi pas dimainkan Gak ada masalah kok Meskipun ya mungkin Kalau diperhatikan dengan seksama Agak patah-patah Tapi masih ngangkat Jadi saya agak tergejut juga Saya kira bakalan lebih lemot Atau jadi patah-patah Tapi ternyata Enggak Oke kawan-kawan Jadi segini dulu informasinya Yang bisa saya berikan Mengenai Infinix Hot 10 Dengan harga 1 jutaan Tapi sudah bisa memberikan RAM 4GB Dengan kapasitas internal 64GB Prosesor yang digunakan Helio G70 ini Ternyata Bisa sangat berpengaruh sekali Pada performance Misalnya Kalau buat main game Hasilnya juga memuaskan Tidak terlalu mengecewakan Bandingkan Snapdragon 460 G70 Jauh lebih baik Kalau misalkan teman-teman punya pendapat Silahkan ditulis di kolom komentar Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menyimak video dari BTS Gadget Saya Torbizaksana Jangan lupa subscribe Like dan Dislike kalau tidak suka dengan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Ayo Saya Ayo Tampak shown Cima kasih sudah menonton! Relanda selamat menikmati selamat menikmati